Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi. Video kali ini kita bahas langkah-langkah atau cara meletaskan telur ayam dengan mesin tetas mulai dari nol. Khusus pemula ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu, mari kita saksikan bersama. Bagi yang sudah ahli, mungkin ini bisa jadi hiburan. Menetaskan telur ayam dapat kita lakukan dengan bantuan mesin tetas telur, baik yang manual maupun otomatis. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Pastikan telur yang kita pilih untuk ditetaskan adalah telur vertil. Apa sih itu telur vertil? Telur vertil adalah telur yang dihasilkan melalui proses pembuahan, perkawinan antara induk betina dengan pejantan atau ayam jago. Umumnya, telur yang ada di pasaran tidak dapat ditetaskan karena tidak ada penjantannya. Untuk mendapatkan telur vertil, teman-teman bisa dapatkan di toko-toko online banyak sekali penjual yang menjual telur vertil yang beraneka ragam. Atau juga bisa ambil dari ayam teman-teman sendiri. Dan yang perlu diperhatikan adalah bentuk telur. Bentuk telur yang normal tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Tidak terlalu lonjong atau terlalu bulat ya teman-teman. Pastikan telur tidak terlalu lama disimpan dari awal telur dikeluarkan oleh indukannya maksimum 10 hari ya. Atau kalau mau lebih bagus hasilnya ya 5 hari aja maksimalnya. Pastikan telur dalam kondisi bersih. Jika terdapat kotoran pada cangkang, maka cukup dihilangkan dengan kain atau spon kering dengan cara digosok perlahan. Ingat, jangan gunakan air. Karena air dapat masuk ke pori-pori telur dan dapat mengakibatkan tumbuhnya bakteri. Kalau mau dibersihkan dengan air, maka air tersebut harus dicampur dengan larutan formalin atau antiseptik. Jika teman-teman menggunakan mesin tetas manual, teman-teman dapat menandai telur pada kedua sisi yang berlawanan untuk mempermudah pembalikan telur. Setelah telur siap, maka langkah berikutnya adalah mempersiapkan mesin tetasnya. Pastikan mesin tetas dalam keadaan bersih. Jika masih kotor, bersihkan mesin tetas dengan disinfektan dan kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Setelah mesin tetas bersih, maka pastikan mesin berfungsi dengan normal sebelum memasukkan telur ke dalam mesin tetas tersebut. Nyalakan mesin tetas terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Suhu pengeram telur ayam adalah 37-38 derajat Celcius. Beberapa unggah seperti itik, bebek, burung puyuh juga memerlukan suhu antara 37-38 derajat. Setelah mesin tetas sudah oke, maka kita tinggal masukkan telur ke dalam mesin tetas. Setelah kurang lebih 1 jam, pastikan kelembaban di mesin tetas sesuai untuk proses penetasan minggu-minggu pertama, yaitu berkisar 45-55%. Jika di dalam mesin tetas kelembaban melebihi 55%, maka kita perlu menambah ventilasi. Namun jika kelembaban kurang dari 45%, maka kita perlu menambah air dalam mesin tetas dengan cara memasukkan air ke wadah dan masukkan ke dalam mesin tetas. Pada masa pengeraman ini, kelembaban tidak boleh melebihi 55%, karena dapat menyebabkan embryo mati. Pada usia pengeraman 1-18 hari, embryo tidak memerlukan kelembaban tinggi. Jika suhu dan kelembaban sudah stabil, maka pada hari kedua atau ketiga, kita harus membalikan posisi telur. Tujuannya agar kuning telur tidak lengket ke cangkang yang dapat mengakibatkan kegagalan. Lakukan pembalikan 2-3 kali sehari dengan cara membalikan posisi. Jika kalian mempunyai mesin tetas otomatis, maka pembalik telur atau egg turner di setting akan bergerak setiap 8-10 jam sekali. Proses ini berlangsung sampai pada usia pengeraman 18 hari. Setelah hari keempat, kita perlu memastikan apakah telur yang kita tetaskan itu benar-benar berkembang atau mati. Kita lakukan hal tersebut dengan cara meneropong atau candling. Caranya adalah dengan cara menaruh telur di atas senter atau HP dan pastikan dalam ruangan yang gelap. Jika terdapat garis-garis urat merah dalam telur, maka dapat dipastikan telur itu hidup. Dan jika tidak ada, segera ambil dan dimasak saja. Aman kok teman-teman. Yang vertil tetap dilanjutkan untuk ditetaskan. Setelah hari ke-18, saatnya berhenti membolak balik telur atau matikan egg turner bagi yang menggunakan mesin tetas otomatis. Pada hari ke-18, telur sudah masuk pada masa hatching atau penetasan. Biasanya, kalau penetasan komersial, mesin dibagi menjadi dua. Mesin pengeraman dan mesin penetasan atau hatcher. Pada masa ini, embryo dalam telur sudah menempatkan posisi untuk segera keluar dari cangkang. Maka dari itu, kita perlu menambah kelembaban dalam ruangan mesin tetas. Kelembaban pada masa hatching ini adalah 60-70% dan suhu diturunkan menjadi 35-36 derajat Celcius. Usahakan dipertahankan sampai telur menetas. Pada hari ke-20, biasanya telur sudah mulai retak-retak. Dan jika dalam mesin tetas teman-teman ada kipas yang masih menyala, segera matikan. Karena dapat menyebabkan lapisan cangkang dalam kering dan dapat mengganggu proses anak ayam keluar. Pada masa ini, usahakan tahan diri Anda agar tidak ikut campur dalam membuka cangkang ini. Karena ini berbahaya bagi si bayi ayam tersebut. Biarkan mereka keluar dengan alami. Hari ke-21, biasanya telur sudah menetas semua dan bulu anak ayam sudah mulai mengering. Segera pindahkan ke dalam kandang broding jika bulu anak ayam sudah kering. Nah, demikian tutorialnya teman-teman. Semoga dapat membantu.